Apa sih warna itu? Manusia melihat warna itu sebetulnya sebagai bentuk gelombang cahaya. Sumber cahaya itu kan biasanya hidro dari matahari atau dari lampu ya. Penginatan gelombang berupa cahaya putih. Nah, cahaya putih ini sebetulnya kalau diuraikan, itu ada banyak banget warna-warna di situ, seperti yang kita lihat kalau di pelangi. Warna-warna jenis, kuh, hibin yu. Nah, si white light ini kalau terkena sebuah benda, benda itu akan memantulkan kembali cahayanya. Dan pantulan inilah yang mata kita tangkap. Objek yang merefleksikan si cahaya ini, yang dipantulkannya itu berupa kombinasi dari berbagai macam gelombang cahaya ya. Pendek banget, yang medium, sampai yang panjang. Kenapa kita melihat warna-warna ini? Jadi kan setiap benda itu dia punya pigment kan? Jadi warna yang diserat dari si white light itu, apa yang dia pantulkan itu adalah yang merefleksikan si pigmentnya itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat benda warna merah, pigment dia ada warna merahnya. Tapi kalau dia nggak ada cahaya, kita nggak bisa lihat si pigment merahnya itu, karena tidak ada yang bisa dia pantulkan gelombangnya di situ. Sekarang bicara tentang gelombang. Gelombang itu kalau di matematika dan fisika itu terdiri dari satu gunung dan satu palungan. Kalau kalian perhatikan di situ kan, yang aku pointed as one wavelength itu ada setengah gunungan di sebelah kiri, terus ada satu palungan utuh dan setengah lagi gunungan. Nah, ini bisa kita sebut sebagai satu gelombang utuh. Satu panjang gelombang itu ada yang panjang banget, seukuran ini kalau kalian lihat, tiga pohon pinus besar bergejar. Panjang banget ya. Ada juga yang ukuran yang kecil banget, very microscopic yang sebesar atom gitu, kecil banget. Si gelombang yang tadi kita lihat itu yang berupa warna, dia adanya itu di tengah-tengah tuh. Jangan lupa, gelombang yang kecil banget, kita sebut gamma rays, dan radio waves. Itu yang ukurannya, gelombangnya besar. Nah, warna-warna yang kita lihat itu spektrumnya ada di tengah-tengah antara itu. Where exactly? Di ukuran 400 nanometer sampai 700 nanometer. Itu our visible light spectrum yang bisa dilihat sama mata kita. Cara mata kita menangkap si cahaya ini, jadi kalau kalian lihat ada cahaya, di situ aku listrasikan sebagai garis putih ya. Ini bola mata kita ya. Nah, si cahaya itu akan mengenai mata kita pertama kali itu di cornea. Dari cornea, dia akan diteruskan ke pupil. Dari pupil akan diteruskan dengan lensa ke retina. Sepanjang itu, isinya itu ada yang namanya inner retina dan outer retina. Di dalam outer retina ada rods and cones. Ini dua komponen yang membuat kita bisa melihat warna. Kalau rod, sensitif terhadap warna hitam dan putih, dan di antaranya, grey. Sedangkan cone, sensitif terhadap warna-warna lain selain hitam, putih, dan grey. Mata kita punya tiga jenis cones. Yang warna biru, sensitif terhadap ukuran gelombang yang pendek-pendek. Jadi dia sensitif sama warna biru. Gelombang terpendek itu biru ya. Ada juga yang tengah, sensitif terhadap warna hijau dan kuning. Ukuran gelombangnya medium. Ada lagi yang sebelah kanan, sensitif terhadap warna merah dan kuning. Ini bisa menangkap gelombang terpanjang, warna merah. Mata kita bekerja pada sektor melihat benda. Si cones dan syrucks ini bekerja untuk menerima pesan berupa gelombang cahaya. Nah, dari gelombang yang diterima itu, si mata akan mengirimkan pesan melalui optic nerve yang diteruskan ke bagian belakang otak kita, yaitu primary visual cortex. Itulah kenapa kalau kita semakin banyak terpapar melihat segala bentuk, segala warna, our primary visual cortex itu akan tersimulasi. Jadi dia akan tumbuh terus, tumbuh terus, kosakatanya makin banyak, labirinya makin banyak, dan itu akan membantu pertumbuhan otak. Makanya dari kecil kalau kita sering terpapar yang kayak gini, yes, your brain's gonna be awesome. Gelombang yang tadi itu, yang magic hebini itu, yang dipelangi itu, berada di antara tepatnya nih ya, infrared rays and ultraviolet rays. Nah, kita nggak seperti hewan, kita nggak bisa melihat ultraviolet or infrared rays. Kita berada di tengah-tengahnya tuh, itu gelombang cahaya yang bisa kita terima. Yang sebelah kiri itu, gamma rays, X-rays, itu butuh mesin tertentu untuk kita bisa melihat. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah kanan, itu gelombang-gelombang yang agak besar. Kalau kalian nonton TV, dengerin radio, itu gelombang yang ditangkap itu yang gelombang yang ukuran yang besar itu. Mata kita cuma bisa terbatas banget melihat di antara yang ultraviolet and infrared rays. Kalau kita manusia tadi punya tiga kuns ya, kalau anjing cuma punya dua. Jadi dia cuma sensitif sama warna yang aku kasih highlight di situ, antara kuning ke hijauan sampai biru. Sedangkan warna yang dari kuning ke hijauan ke merah itu, dia nggak bisa lihat. They will see it as black and white. Kalau kupu-kupu, dia punya satu lebih banyak dari manusia. Dia punya empat jenis kuns. Jadi dia bisa melihat ultraviolet rays. Plus warna-warna yang kita lihat. Nah, so far di dunia, kata saintis ya, yang paling banyak punya kuns itu adalah si hewan ini nih. Dia punya nggak tanggung-tanggung, dua jenis kuns. Mantis rim, correct. Dia punya dua belas jenis kuns. Mata dia tuh bisa menangkap warna spektrumnya lebih kaya dari manusia. Kita punya tiga, dia punya dua belas. Bayangin berapa warna yang bisa dia tangkap. Kalian lihat aja tuh, badannya aja udah warna-warni banget kan. Warna tubuhnya dia ini sangat membantu dia banget untuk survival dia di dasar laut. Nanti kalian bisa googling sendiri. It's very interesting to know about this mantis shrimp. What is color? Color is about light waves. Dan dia harus ada reflection ya. Reflection of what? Of light. Jadi kalau kita mau lihat benda, mau lihat warna, harus ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa lihat apa-apa. Kalian bisa beritikan sendiri, kalau kalian matiin lampu di kamar, cahaya redup-dup, berkurang tuh warna yang kalian lihat. Yang kalian lihat akan ada lebih shapes of black and white atau gray. Tadi kan ada quans, ada rots ya. Si rots itu dia bekerja banyak kalau di ruangan gelap. Karena dia sensitif terhadap gelap dan terang, bukan warna. Jadi dua-duanya sangat berperan penting ya untuk mata kita ya. Bisa kita simpulkan bahwa color itu atau warna adalah quality of an object yang related to light shapes like that. Jadi harus ada light, harus ada refleksi. Tapi kalau di dunia seni, light itu sangatlah perceptive. Di situ aku bold, aku caps lock, dan underline I will explain later itu berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Perceptive. Nah, sekarang bicara tentang spektrum warna. Ada salah satu ilmuwan yang tentunya semua udah kenal, Isaac Newton, menemukan spektrum warna ini dan dia ramu menjadi sebuah color wheels yang sampai sekarang masih dipakai sama semua seniman, desainer di dunia. Gimana cara dia menemukan yang dulu udah jadi? Dia melihat ada cahaya masuk dari celah-celah jendelanya. Somehow dia melihat, loh ini kan cahayanya putih. Tapi kok kalau mengenai benda, kenapa ada warna-warna di situ? Dan warna-warnanya itu distinktif banget seperti warna pelangi. Akhirnya dia melakukan percobaan dengan menggunakan prisma. Karena waktu itu mengenai kaca jendela ya, jadi dia pakai kaca prisma di situ. Dan ternyata dari hasil eksperimennya dia itu, dari satu warna putih cahaya, kalau dipantulkan ke si prisma kristal itu, warna putih itu akan terurai jadi warna-warna spektrum yang seperti kalian lihat itu di pelangi. Magic, Hibinyu. Nah, terus dia penasarannya tuh nggak berintas sampai situ. Kalau berasal dari warna putih, diurai jadi warna-warni, mungkin nggak bisa balik lagi jadi warna putih lagi, gitu. Akhirnya dia bikin pakai prisma yang kedua. And amazingly, ternyata, dari hasil eksperimennya dia, setelah dipantulkan ke prisma kedua, warna-warna yang tadi terurai itu kembali menyatu menjadi satu warna, yaitu warna cahaya putih. Terus dia membuat alat ini nih, dia bikin color wheel, ber eksperimen, si color wheel-nya diputar, dan terbukti. Kalau ternyata memang, itu pada saat berputar itu, si color wheel-nya itu yang muncul adalah warna putih. Kita dulu pernah bikin nih percobaan ini, kayak, nah ini color wheel-nya yang dirumuskan oleh Newton. Jadi dia ada sebutan namanya primary colors, secondary color, and tertiary color. Apa itu primary color? Menurut Newton, primary color itu adalah warna-warna dasar. Kita nggak bisa membuat tiga warna ini, yaitu blue, red, and yellow, dari warna-warna lain. Tapi, dengan tiga warna ini, kita bisa menghasilkan warna-warna lain dengan mencampurkannya. Itu yang disebut secondary sama tertiary. Kalau secondary itu gabungan antara dua warna primary. Kayak contohnya di sini orange. Orange itu gabungan yellow and red. Green itu campuran antara blue and yellow. Violet itu campuran blue and red. Ada juga warna tertiary. Tertiary itu gabungan antara satu warna primal dengan satu warna sekundar. Color wheel ini diciptakan oleh Newton tahun 1666 dan masih dipakai sama sekarang. Ini contoh eksperimen yang bisa kita lakukan. Aku ambil dari Google sih, aku punya prismanya. Dulu kita pernah eksperimen nih, waktu di Novotel, dan emang benar kelihatan ada warnanya. Tapi kalau kalian nggak punya prisma, sebetulnya bisa nih menggunakan gelas kaca yang diisi air. Cuma ini sangat tricky banget. Sudut menginarkan cahayanya itu harus pas. Kertasnya itu juga, posisinya harus pas terhadap si gelasnya itu dan terhadap si cahayanya. Jadi dengan sudut tertentu. Kalau kamu lihat itu gambar foto yang sebelah kanan itu kan sampai seorang itu bikin gambar diagram sudutnya kan. But it's doable. Sub indo by broth3rmax